teman-teman ini saya ganti antena Voxir buat VTX saya ini pakai rust tank saya terus saya ganti tadinya RHCP RHCP itu right hand ya right hand kesana jadi ke kiri jadi left hand ini left hand LHCP gitu kenapa saya ganti LHCP karena saya pengen tahu sinyal mana yang lebih bagus dan saya untuk yang di apa namanya di modul saya juga ini modulnya saya setting buat LHCP juga ini kan yang luminer aksi dua ini buat LHCP terus ini kalau yang triple feed ini triple feed page ini yang ini ini bisa diganti-ganti bisa jadi LHCP bisa LHCP ini saya ganti LHCP terus buat teman-teman kayak ya kemarin Om Padil juga cerita katanya gimana ya buat cari ini sinyal yang bagus karena beliau kan udah pakai digital sama ini juga analog nah gini Om kalau sepengamatan saya lah jadi si antena terutama yang ini ini kan antena yang linier ya maksudnya antena omlinia karena omlinia itu ke atas putarannya gitu nah sedangkan kalau ini page kalau page itu sesuai dengan target kita arah kita misalnya nah kita antena kita kita arah perembangan kita ke sana maka kita antena juga kita ke sana gitu kita belokin gini nah gitu kalau posisi kepala saya misalnya menghadap ke sana ya dia menghadapnya ke sana gitu nah saya mau pengen pretest ini dengan antena ini kira-kira hasilnya bagus enggak gitu saya mau terbangin ya saya mau terbangin nanti saya tunjukin hasil di video di PR nya gitu Oh ya sambil saya ngobrol pasangin ini apa baterai jadi LHCP sama LHCP itu satu lagi kalau buat ini buat drone kebanyakan yang LHCP itu dipakainya buat yang digital kalau yang pakai digital terbanyakan LHCP kalau yang analog kayak saya gini kebanyakan LHCP itu tapi ada juga yang pakai LHCP juga saya temen saya mau ada makromen yang di Amerika itu pakai itu pakai LHCP itu senangnya beliau pakai LHCP gitu Nah teman-teman bisa lihat ya di video yang di kiri atas itu yang bar itu itu yang atas itu antena hitunya antena omlinya yang bawah itu antena patchnya kalau kita lihat kan imbang tuh ya eh apa jadi yang antena lumini saya juga bagus ini soalnya kan lumini reaksi duo nah saya pengen coba nih keluar dari sini ini kan ketutupan sama pohon nih Nah tuh tapi memang sih keresek-keresek ya tapi saya masih bisa-bisalah segini mah gitu yang penting saya yakin di ujungnya saya bakal bisa nah bersih lagi gitu nah kira-kira segitu apa keresek-kereseknya pasti saya kan duduk di pasti belakang pohon-pohon dan ini host mask-masknya banyak banget gitu Nah kita coba muter-muter ke ini ya kalau disini sih masih normal soalnya kan walaupun saya duduk dan kepala saya dan antena ketutupan pohon tapi masih bisa ada sinyal tuh kan saya masih bisa ke atas gitu kalau di atas sih memang lebih bagus gitu Om dan Om dan yang kurniawan mungkin lebih pengalaman nih bisa sharing juga teman-teman Om dan juga bilang kalau kita yang antena patch itu bagusnya untuk lihat BEM-nya ke kiri ke kanan ya Om dan ya gitu ya beliau mungkin udah banyak pakai gear kan lebih bisa sharing beliau juga pakai digital juga sama kayak Mas Padil gitu kalau-kalau Om Jakra kan mungkin sama kayak saya lah ininya kita pakai yang analog aja Om ya saya ngirit aja yang penting happy gitu selama masih bisa kelihatan dan bisa ini bisa terbang udah terbangin aja dan saya juga inget dulu kata yang ngajarin saya kalau main FPP itu sedapat mungkin jangan terlalu beri sering banyak beli gear lah sedapat mungkin irit kita kan enggak dapet bonus dari ini kecuali yang dibayar kayak Mr. Steel kayak sahabat juara-juara mincan gitu kan dia dapat gitu kalau kita makan sekedar hobi refreshing aja kalau buat refreshing lah ya kita maksimalkan apa yang ada aja tapi ya suka-suka Anda kalau Anda punya uang beli yang bagus ya monggo-monggo aja orang duit sendiri kok bukan duit orang gitu gitu jadi intinya yang LHCP ini bagus sih tapi ya sama aja kalau feeling saya di sini sama aja kalau di rumah aman saya cek kalau deket WiFi bagusan LHCP sekalipun LHCP itu karena lebih banyak buat yang digital mungkin teman-teman yang pakai DJI itu ininya antenanya antena LHCP bukan LHCP kalau yang pakai analog ada kan ya digital juga sama LHCP ada LHCP umumnya gitu umumnya banyaknya pakai LHCP kira-kira gitu kebayangkan ya kira-kira ya kalau ada yang pertanyaan silahkan tanya saya mau muter-muter aja sini kuburan rumah masa depan kita aduh saya crash ini saya ingin mau freestyle saya pakai ini aja saya pakai video dari GoPro saya tapi sama kurang lebih hasilnya mah kayak begitulah kira-kira demikian kalau ada yang mau sharingkan silahkan makasih atas perhatiannya dan tolong sharingkan kalau ada pengalaman dari teman-teman karena sharing is caring gitu dan hobi ini memang hobi ribet kita harus banyak sharing buat ini siapa tahu kita apa yang kita bisa kita tahu itu bermanfaat buat teman-teman silahkan demikian terima kasih jauh kesehatan selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!